Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Hasil mengejutkan terjadi pada laga per-depat final Copa del Rey antara Atletic Bilbao kontra Real Madrid. Duel yang digelar di Salmames Baria tersebut bisa dimenangkan Bilbao dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini terjadi pada menit ke-89. Lex Berengger menjadi pahlawan Bilbao setelah berhasil membobol gawang Kortoa memanfaatkan asis dari Michael Vesga. Berkat hasil ini, Bilbao menang dengan skor 1-0 dan berhak lolos ke semifinal. Tersisi dari tim utama Real Madrid, Federico Valverde diminta sabar. Sebuah permintaan disampaikan Mina Bonino kepada Federico Valverde. Sang pasangan meminta sang gelandang bersabar dan terus bekerja keras agar bisa menjadi pemain utama di Real Madrid. Di awal musim ini, Valverde menjadi pemain utama Real Madrid. Ia menjadi starter di delapan pertandingan perdana La Liga musim ini. Namun belakangan, Ancelotti lebih sering menaruhnya sebagai pemain cadangan. Ia hanya menjadi starter di dua dari 13 laga traki Los Blancos. Mina Bonino berharap sang pasangan tidak putus asa dengan situasi ini. Menurut Bonino, tidak heran jika Valverde kini tersisi dari lintengah Real Madrid. Karena ia harus bersaing dengan gelandang-gelandang terbaik di dunia. Untuk itu, ia meminta pasangannya itu tidak berkecil hati dan terus bekerja keras agar bisa kembali ke line-up Real Madrid. Bonino optimis bahwa Valverde akan menjadi pemain penting di Real Madrid. Namun untuk saat ini, ia ingin sang gelandang fokus bekerja keras sambil menantikan kesempatannya. Saul Niguez jelaskan penyebab Eden Hazard kesulitan di Real Madrid. Belandang Chelsea Saul Niguez menjelaskan mengapa Eden Hazard mengalami kesulitan di Real Madrid setelah meninggalkan Stamford Bridge. Hazard tampil gemilang selama tujuh tahun memperkuat Chelsea. Setelah itu, Hazard memutuskan untuk mencoba tantangan baru bersama Real Madrid. Klub raksasa Spanyol tersebut mengeluarkan 115 juta euro untuk memboyong Hazard ke Spanyol. Pemain asal Belgia tersebut datang ke Santiago Baraba dengan status pemain termahal di Los Blancos. Hazard diharapkan bisa menjadi penyerang tumpuan Real Madrid yang mencari pengganti Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, karir Hazard di Spanyol justru meredup karena banyak mengalami cedera. Saul yang saat ini membeli Chelsea dengan status pinjaman dari Atletico Madrid mengakui bermain di Inggris sangat berbeda dengan bermain di Spanyol. Mereka benar-benar berbeda, di sana jauh lebih taktis, sedangkan di sini lebih fisik dan sedikit lebih gila, kata Saul di situs resmi klub. Ada lebih banyak naik turun. Ini bukan tentang memiliki kendali atas permainan dan lebih banyak tentang menghibur para penggemar. Anda dapat melakukan hal-hal di sini yang sebenarnya tidak dapat Anda lakukan di La Liga, kata Saul. Karena gaya permainan yang berbeda, tidak mudah bagi pemain dari Premier League untuk bermain di La Liga. Saul pun mencetokkan Eden Hazard yang saat ini mengalami kesulitan di Real Madrid. Misalnya, saya berbicara dengan teman-teman saya beberapa hari yang lalu tentang Eden Hazard. Ketika dia di sini, dia dengan mudah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Dan kemudian dia pergi ke La Liga dan memiliki kesulitannya sendiri karena ini adalah permainan yang sama sekali berbeda. Di sini, dia sering melakukan satu lawan satu dan dua lawan satu. Tapi di La Liga, karena semua orang tahu seberapa bagus timnya dan seberapa bagus dia, tim lain membuatnya jauh lebih sulit baginya. Di sini sedikit terbalik, meskipun saya pikir itu sedikit lebih mudah untuk beradaptasi dari La Liga ke Liga Primer daripada Premier League ke La Liga, kata Saul. Carvajal ingin main lawan Ramos, tapi pas lagi buruk. Duel PSG kontra Real Madrid jadi salah satu yang ditunggu-tunggu di babak nandas besar Liga Champions mendatang. Ada reuni Sergei Ramos dengan pemain-pemain Los Blancos yang dinantikan. Ramos belasan tahun membela Real Madrid dan jadi salah satu legenda di sana. Sayangnya, dia harus meningkatkan klub dalam situasi buruk pada musim panas 2020 kemarin. Kini Ramos bermain untuk PSG setelah sempat kerepotan mengatasi masalah cedera sejak musim 2020-2021 lalu. Situasi Ramos sulit dan di Carvajal sangat memahami itu. Ramos sempat absen berbulan-bulan karena cedera parah. Kondisi inilah yang membuat Real Madrid sampai melepasnya. Kondisi Ramos tidak asing bagi Carvajal yang juga sering dihantam cedera kambuhan. Saya merasakan hal yang sama dengan dia dan saya tahu bagaimana situasinya. Sulit untuk melalui hal yang sama terus-menerus tanpa menemukan jawaban yang tepat. Ujar Carvajal, Sergio terlahir sebagai petarung dan dia akan kembali ke level normalnya. Dia akan baik-baik saja, kata Carvajal. Carvajal sendiri juga masih harus mencapai kondisi terbaiknya untuk bertanding di lapangan. Dia berharap bisa berdua langsung kontak Ramos di babak 16 besar Liga Champions nanti. Dia layak bermain. Dia adalah seorang profesional. Saya bakal senang jika bisa bermain melawan dia. Tapi semoga saat itu harinya sedang buruk. Lanjut Carvajal. Kami harus realistis. Sergio Ramos adalah pasepak bol hebat dan jika dia bermain di level tertingginya, dia bisa membuat kami kesulitan. Karena hubungan pribadi saya dengan dia, saya bakal senang jika dia sehat dan bisa bermain. Pungkas Carvajal. Copa del Rey. Karena Real Madrid gak ambil resiko dengan Benzema. Cari Benzema sudah berlatih lagi jelang laga tandang Real Madrid ke Atletic Bilbao di perpas final Copa del Rey. Namun, Benzema akhirnya tidak di bawah. Laga antara Bilbao versus Real Madrid dilangsungkan di San Mames, Jumat 3 Februari 2022. Benzema sendiri menjalani pemulihan cedera hamstring yang dideritanya sebelum jeda internasional. Saat ini, striker top lancis itu memang sudah menjalani latihan. Pelatih Real Madrid ke Roncelotti pada awalnya mengatakan akan menunggu sampai saat terakhir sebelum mengambil keputusan apakah kondisi Benzema memungkinkan untuk bermain melawan Atletic Bilbao atau tidak. Akan tetapi, Benzema pada akhirnya tidak dimasukkan ke dalam skuad Ancelotti. Ancelotti menepis anggapan bahwa Benzema sengaja disimpan karena Real Madrid sudah mulai memikirkan pertandingan pertama melawan Padesan Jerman di Liga Champions. Kami belum tahu, selama ini dia melakukan latihan individu. Dia merasa baik, dan setelah latihan kami akan memutuskan. Ucap Ancelotti sebelum pertandingan Real Madrid versus Atletic Bilbao. Kami tidak akan mengambil resiko. Kalau dia mendapatkan lampu hijau dari Pemedis, dia bisa bermain. Kalau tidak, orang lain yang akan bermain. Ini bukan karena Liga Champions. Seperti yang sudah saya katakan, kami tidak akan mengambil resiko karena ini bukan final di Liga Champions. Dia tahu itu, dan kalau kondisinya memang tidak bagus, dia tidak akan bermain. Namun, kami bukannya mudah memikirkan pertandingan melawan PSG. Kata Ancelotti, Karim Benzema sudah mengemas 24 gol plus 9 asis dalam 28 pertandingan untuk Real Madrid di seluruh kompetisi musim ini. Torehan itu termasuk 4 gol kegabung Atletic Bilbao dalam 3 pertemuan terakhirnya. Soal isu Kylian Mbappé gabung Real Madrid, Dani Carvajal beri bocoran. Isu Kylian Mbappé gabung Real Madrid sudah rame terdengar belakangan ini. Pemain Real Madrid dan Dani Carvajal pun ikut buka suara dengan memberi bocoran soal masa depan Kylian Mbappé. Sebagaimana diketahui, Mbappé terus dikaitkan dengan Real Madrid. Bahkan, Los Blancos sempat mengajukan tawaran sebesar 160 juta euro atau sekitar 2,7 triliun rupiah pada Paris Saint-Germain. Namun, PSG menolak tawaran yang diajukan Real Madrid pada musim lalu tersebut. Namun, Mbappé masih bisa berlabuh ke Santiago Barabé dengan status pebat transfer mengingat kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Belakangan pun tersiar kabar bahwa Mbappé telah menjalin kesepakatan dengan Real Madrid. Dia akan bergabung ke klub raksasa Spanyol itu pada akhir musim 2021-2022. Mendengar isu ini, Carvajal pun ikut buka suara. Dia tak membantah kemungkinan pemain Borussia 23 tahun itu akan bergabung dengan Los Blancos. Mbappé adalah pemain yang sangat-sangat bagus, yang namanya telah didengar untuk tim kami selama bertahun-tahun, kata Carvajal. Sepertinya kontraknya dengan PSG berakhir dan bisa jadi di masa depan, dia akan mengenakan seragam kami, ucap Carvajal. Tapi, saya katakan saat ini dia adalah pemain PSG dan mereka adalah rival kami. Jadi, satu-satunya pemikiran yang saya miliki adalah untuk mempertahankannya dengan baik. Jika saya bermain dan dia bermain, kami akan bermain di lapangan, jelasnya. Madi dan PSG akan saling berhadapan di babak 16 Besar Liga Champions 2021-2022. Pertandingan pertama akan berlangsung di Stadion Park Les Pintas pada 15 Februari 2022. Sedangkan laga leg kedua berlangsung di Santiago Baraba pada 9 Maret 2022. Terima kasih telah menonton!